Iya, video ini adalah video kelanjutan dari Mercy Truck Tua Bangka gue. Mungkin buat lo yang belum nonton, coba tonton dulu part 1-nya atau lo mager move on, lagi pengen PW buat nonton yang ini dulu, yaudah gak apa-apa. Buat part 1-nya, cek aja link-nya di deskripsi di bawah video ini buat video pertamanya, jadi agak nyambung gitu. Setelah lo nonton ini juga gak apa-apa, atau lo mau nonton yang pertama dulu baru nonton ini juga udah apa-apa cuy. Jadi disini gue pengen modifikasi gardan, dan ini di part 2. Karena gardannya itu sebenernya gak ada masalah sama sekali, sama sekali gak ada masalah. Jadi gini, truck ini kan torsinya oke, tenaganya juga lumayan kuat. Terus gue angkut-angkut beban gak pernah kayak gak kuat gitu, mesinnya selalu fine-fine aja. Terima-terima aja beban yang selama ini gue taro di truck ini buat gue siksa-siksa gitu. Dia oke-oke aja, tapi permasalahannya adalah, ini kan scale-nya masih kecil, 1 banding 14. Mungkin kalau 1 banding 10, ada batu-batu dikit, gripnya masih ada lah ya. Tapi, karena ini berhubung kecil banget, jadi ketika gue mainin di outdoor, sebenernya gede sih di mobil. Cuman, RC ini gede. Cuman karena ini versi truck, bebannya gede. Truck si bannya yang diameter ini masih lumayan kecil dengan rasio perbandingan berat yang diangkut. Jadinya menurut gue, diferensialnya mendingan gue matiin aja. Karena grip yang ada di band ini, lebih sering ngeloss ketika ada slip dari sisi kanan atau sisi kiri. Jadi, yaudah lah, daripada gue banyak bacot, kita mulai step pembongkarannya. Dan gue gak tau ini nanti, mercy truck tua bangka ini sampe step berapa. Tapi, ya coba lo tonton aja deh. Oke, yaudah kita langsung, gue langsung coba bongkar ya cuy. Terima kasih telah menonton! 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 kan abis modifikasi, bukan modifikasi ya, perbaikin restorasi truk Hino gue dan gue bilang uploadan berikutnya ya video penyiksaan Hino gue, tapi masih ada kendala, Hino gue masih belum bisa jalan jadinya yaudah kita skip, gue skip dulu gue ganti pake video gini nih ya sorry but nih, tapi ini masalah gardan di Mersi Tua Bangka gue gak ada sama sekali ini gue cuman pengen nge-offin diferensialnya aja ibaratnya pake locker lah terus selain gardan yang bermasalah di RC truck gue ini ya ini bannya ban dengan velg gak ada gripnya sama sekali ora ada gripnya pisang jadi ini sama sekali nih velgnya berhenti nih, bannya tetep jalan atau sebalik ya bannya berhenti, velgnya tetep muter ketika beban yang diangkut terlalu berat dan kayak tanjakan gitu gripnya udah maksimal banget traksinya dari mesin juga udah dikeluarin ke ban tapi bannya muter doang antara ban sama velg jadi gue bakal ngikutin sesuai kata-kata lulupah deh buat ngelem bang itu dong velgnya dilem aja dengan bannya risih gue ngeliatnya muter doang ya tadinya sih kayak gue cuekin gitu tapi lama-lama gue mainin mainin RC truck gue nih capek juga ya setiap mainin gak bisa nanjak setiap mainin kayak ngempos kayak gak ada tenaganya buat daki yaudah lah daripada gue kayak bikin video gak dapet-dapet mulu sinematiknya dan lain dan blablabla dan blablabla dan banyak banget permasalahannya mulai dari differential sama gripnya yang gak ada di bannya hmm ini ban depan dan belakang semua sama aja akhirnya yaudah lah gue putusin buat gue lem ini ban meskipun gue udah pernah bilang kenapa alasan gue kuat gak bakal gue lem karena ini ban udah mulai berumur cuy ini udah retak-retak gue takut kalau bebannya terlalu kuat ketika diangkut beban yang terlalu berat maksud gue terus tanjakan takutnya pelaknya mater gitu otomatis karetnya sobek jadinya karena bebannya terlalu kuat tapi setelah gue pikir-pikir daripada video gue fail mulu gagal-gagal mulu ya gue pengen upload sebenernya gini cuy banyak banget video yang udah jadi bakal gue upload cuman gue cancel karena cacat cacat saat produksi videonya saat syutingnya tuh cacat by the way ini kita skip dulu bagian gardannya nanti kita lanjutin setelah penguk setelah gue bongkar bannya dulu ini bannya gue coba lem ke bagian velaknya dulu cuy ya timelapse oke urusan ban sudah selesai gue udah ikutin apa kata-kata lo lupa ade sesuai kemauan lo dan ya ini demi kelancaran konten gue juga kita coba tunggu kali ya kedepannya ini ban bakal lebih maksimal atau gak ninteraksinya tapi yang jelas buat masalah gardan oh iya gue sedikit ralat gardan gak ada masalah cuman pengen gue matiin aja diferensialnya jadi ketika bener-bener ngangkut beban dia gak slip gak slip kiri gak slip kanan karena ya lo tau sendiri lah gak enak juga kan kalo gue main ini cuman di jalan alur ala-ala si tinjolawi gue kadang-kadang kan gue pengen juga kan main di outdoor gitu kemarin gue ngerasain banget waktu gue ngangkat beban ngangkat beban lagi ngangkut muatan di truk ini dan itu berasa banget slip kanan slip kiri gara-gara diferensialnya main ya daripada begitu-begitu mulu dan konten yang gak jadi-jadi akhirnya gue putusin buat gue lock aja diferensinya video part 1 cek di deskripsi di bawah video ini ini video pertama jadi mungkin kadang kalo lo langsung yang nonton ini lo kaget lah ini truk tuanya kenapa jadi begini coba lo cek aja deh video part pertamanya cek aja di deskripsi di bawah video ini selamat menikmati